Oke, kali ini aku mau bikinin video tutorial ukulele yang jumlah chordnya cuma 4 chord dari awal lagu sampai akhir lagu Halo guys, kembali lagi di channel youtube aku Kali ini aku mau bikinin video tutorial ukulele lagi Karena kemarin sempat ada yang request katanya Kak bikinin video tutorial ukulele yang chordnya sedikit dong Oke, kali ini aku mau bikinin video tutorial ukulele yang jumlah chordnya cuma 4 chord dari awal lagu sampai akhir lagu Bayangin cuma 4 chord kurang baik apa Aku coba sama kalian, gila gitu kan Oke, jadi nama lagunya itu No Me Too Well dari New Hope Club dan Dana Paula Jadi lagu ini tuh kalian pasti udah ngasihin lagi kali ya sama lagu No Me Too Well yang dari New Hope Club sama Dana Paula Karena itu lagu emang bener-bener enak banget dan sempet hits banget di tiktok dan aku juga suka banget sama lagu ini Gak tau bener-bener enak banget gitu Kali ini aku mau bikinin video tutorial ukulele lagu No Me Too Well Tapi sebelum masuk ke videonya mendingan kalian like dan subscribe dulu channel youtube aku supaya aku tambah semangat buat bikin video-video terbaru Oke, gak usah lama-lama mendingan kita langsung aja ke tutorialnya Oke, seperti yang udah aku bilang tadi di awal jadi jumlah chord-nya itu ada 4 chord yang pertama ada A minor D minor G dan yang terakhir itu ada E7 Seperti biasa, aku bakalan contohin dulu chord-nya satu persatu dan nanti aku bakalan taruh gambarnya disini supaya kalian lebih mudah buat ngikutin ya Oke, jadi yang pertama itu ada chord A minor chord A minor ada disini yang kedua ada D minor disini yang ketiga G disini dan yang terakhir itu ada chord A7 lalu untuk strumming-nya disini aku pakai dua jenis yang pertama itu kalian cukup genjreng down tiap satu chord jadi kayak gini down 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 kayak gitu dan yang kedua pasti kalian udah gasing lagi kalau kalian sering nontonin konten dari aku yaitu kayak gini down tap up up tap down tap up up tap down sekali lagi down tap up up tap down tap up up tap down nanti untuk strumming yang daun-daun aja disitu kalian bisa pakai di awal-awal lagu pokoknya nanti keterangannya ada di description box oke supaya kalian gak bingung mendingan aku langsung aja contohin ke lagunya ya Terima kasih telah menonton 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 Bye bye, see you next video